Seorang pemuda di Makassar tewas dikeroyok teman-temannya saat berpesta miras. Kurang dari 3 jam, 5 dari 7 tersangka ditangkap. Seorang diantaranya ditangkap saat tertidur. Selesai mendapatkan informasi adanya kasus pengeroyokan hingga mengakibatkan seorang pemuda hilang nyawa. Kepolisian dari tim semut merah Resmopolsek Tamalandrea segera melakukan pengajaran. Di tempat pertama, polisi berikut seorang tersangka di rumahnya saat sedang tertidur pulas. Di hadapan orang tuanya, pelaku diborgol dan diamankan ke dalam mobil. Menuju ke tempat berikutnya di kecamatan Biringkanaya, kota Makassar, polisi gagal menemukan pelaku lantaran pelaku sedang tidak ada di rumah. Namun saat polisi meninggalkan rumah tersangka, polisi berpapasan dengan tiga tersangka lainnya yang sedang mengendarai sepeda motor. Kurang dari tiga jam, polisi akhirnya berhasil mengamankan lima dari tujuh tersangka. Terawal ketika korban bersama pelaku, sementara minum-minuman keras jenis tua atau balok di depan cokro, kemudian terjadi perselisian antara korban dan pelaku. Dari perselisian tersebut, karena terdesak oleh korban, pelaku ini pergi memanggil teman-temannya yang berada di luar TKP. Hama, warga Jalan Katimbang, kota Makassar, tewas setelah dikroyok oleh teman-temannya dengan senjata tajam. Korban mengalami luka tusuk di bagian pinggang dan luka momar di bagian kepala yang mengakibatkan nyawanya tak dapat diselamatkan. Korban telah dimakamkan di pemakaman setempat. Sementara itu, polisi kini tengah mencari dua tersangka lainnya yang masih buron. Tersangka pengeroyokan dijerat dengan pasal 170 dan pasal 338 KUHP dengan ancaman kurungan penjara di atas 15 tahun. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Turbone, AY News melaporkan.